Halo guys, nama gue Stefan dari Steftech dan di video kali ini gue bakal unboxing hape flagship killer yaitu OnePlus 7 Pro yap, gue excited banget sama hape ini tapi sebelum kita ke video unboxingnya gue mau klarifikasi dulu buat kalian yang kemarin ikut voting, hape yang bakal gue review next dan di voting itu kan yang menang tuh Realme X nah, tenang guys, gue pasti bakal review Realme X tapi karena si hape nya tuh bakal dikirim nanti bulan Agustus, jadi sementara mari kita unboxing si flagship killer ini, OnePlus 7 Pro sebelum kita ke unboxingnya, mari kita bahas harga dan speknya dulu seperti biasa jadi gue tuh belinya untuk varian 8GB RAM dengan internal storage sebesar 256GB gue tuh beli dengan harga sekitar 9,7 juta tapi untuk varian yang 6GB RAM dan internal storage 128GB, itu tuh harganya cuma 9 juta aja seperti biasa juga, kalau kalian mau beli hape ini gue bakal taruh linknya di deskripsi nah, dan untuk harga segitu tuh kalian dapet spek yang pastinya pake chipset paling baru Snapdragon 855 layar 6,67 inch fluid AMOLED display dan PPI sebesar 516 sudah DCI-P3 White Color Game Mode dan juga sudah support HDR10 terus juga yang bikin keren lagi ini udah support 90Hz refresh rate sudah pake stereo speaker dan support Dolby Atmos dan yang terakhir punya baterai sebesar 4000mAh yang sudah support fast charging sampai 30W atau Warp Charge 3.0 oke, mari kita langsung aja unboxing tapi mari kita sedikit tour dulu sekitar boxnya jadi gue tuh ini beli variannya kayaknya varian Cina cuma udah pake Oxygen OS jadi ibaratnya udah pake ROM Global dan ya, untuk boxnya sendiri nih memang lumayan besar boxnya lebih besar daripada iPhone ya pastinya dan disini di bagian belakang bisa kita lihat gue tuh belinya varian 8GB RAM dan internal storage sebesar 256GB dan juga ini sudah dual SIM juga karena bisa kita lihat disini emailnya ada 2 oke deh, mari kita langsung unboxing aja kita sobek oke kita slide si kertas iklannya ini oke dan gini nih boxnya OnePlus, disini ada tulisan OnePlus 7 Pro nya kece banget mari kita langsung slide ya, untung aja untuk si slidingnya gak sesulit di Xiaomi kalau HP Xiaomi itu kalau nge-slide boxnya susah banget ketat banget dia jadi ya, pertama kalian dapet box kecil seperti biasa dan disini mari kita cek dulu ada apa aja oke disini kalian dapet oh, ada box kecil lagi oke, jadi disini kalian dapet apa ini ya, tulisan open disini kalian dapet kayak apa ini kartu selamat tapi pake bahasa Cina jadi gue gak ngerti ini tuh si feeling kertasnya juga yang gue rasa ini lumayan unik loh kayak feelingnya tuh kayak baby skin jadi kayak mirip casing baby skin gitu feeling kertasnya attention to detailnya mantap juga dan disini kalian dapet yang pertama pastinya dapet SIM ejector dan juga beberapa manual dan yang bikin unik lagi sama kayak Apple kalian dapet OnePlus sticker lumayan kece juga dan juga disini kalian dapet soft case yang kalau misalnya dibandingin sama soft case-soft case atau jelly case Xiaomi gue bisa bilang ini si feeling di tangannya tuh ini kerasa lebih solid si plastiknya tuh kayak lebih raget dibanding yang ada di Xiaomi atau di HP-HP Cina lainnya tapi ya cuma segitu aja mari kita repacking lagi oke dan next kalian dapet si OnePlus 7 Pro nya sendiri oh ini plastik belakangnya lumayan keriput-keriput kerujut-kerujut ya mungkin di shipping tapi ya kalian dapet si HP-nya sendiri oke dan gue bisa bilang ini si unboxing experience-nya memang beda banget sama HP yang lain lumayan unik dan lumayan premium tapi ya next kalian dapet si warp charging-nya ya bisa kita lihat warp charge disini dan untuk output-nya sendiri wah dia itu output-nya sudah 5V 6A atau sampai 30W mantep banget ini harga 9 juta udah dikasih charger yang fast charging mantep banget gak kayak HP-HP buah sebelah tuh yang masih dikasih charger 5W aja dan ya next disini kalian dapet yang pastinya kabelnya sendiri oke disini yap kalian dapet kabel USB Type-C nya yang warna merah kece banget dan ya cuma segitu aja di boxnya mari kita ke pinggirin dulu aja dan langsung aja kita fokusin ke si OnePlus 7 Pro nya yang pertama seperti biasa mari kita keletek dulu plastiknya kita ikutin suruh keletek dari sini oke sip uh ya oh my god ini warna Nebula Blue nya emang kece banget first impression gue ini warna Nebula Blue nya tuh beda banget dari yang lain karena pas gue liat di video tuh gue kira si warna Nebula nya tuh bakal sama kayak HP-HP kayak Redmi Note 7 atau HP-HP yang pake gradasi lainnya tapi gue bisa bilang ini warnanya tuh one of a kind atau beda banget beda dari yang lain dia tuh warnanya kalo misalnya kena cahaya tertentu bisa jadi kayak deep black tapi bisa juga berubah jadi kayak light blue terus kanan-kanan sedikit jadi kayak keungunguan kece banget ini warnanya gue suka banget terus feeling di belakangnya juga ini walaupun dia itu dari kaca tapi kerasanya tuh ini kayak hybrid metal kaca gitu jadi kayak apa ya jadi kayak warna kaca doff gitu enak banget di tangan dan ya mumpung kita ngomongin tentang kaca kaca belakang dan depannya tuh udah dibalut oleh Koniguri Lagas 5 dan disini tuh gak ada fingerprint karena dia tuh pake yang display fingerprint cuma masih optik dan ya di belakang juga disini ada setup triple camera yang main kameranya tuh sebesar 48MP dengan f1.6 sudah ada optical image stabilization nice secondary kamera yang sebesar 8MP yang berperan sebagai telephoto dengan f2.4 yang udah ada optical image stabilization juga dan yang terakhir kamera ketiga yang berperan sebagai wide angle itu sebesar 16MP dengan f2.2 cuma sayangnya gak ada optical image stabilization nah dan kalau misalnya kita ke bawah disini sayangnya gak ada headphone jack di atas juga gak ada jadi harus pake adapter dan disini bisa kita lihat ada si SIM ejectornya dan dia tuh udah support dual theme jadi nice USB Type-C dan juga speaker untuk speakernya dia udah pake setup dual speaker jadi di earpiece sama di bawahnya udah berperan sebagai speaker juga dan juga disamping sini kalian dapet power button dan yang gue suka banget ini yang fiturnya mirip banget kayak iPhone kalian dapet mute switch jadi mirip-mirip kayak di Apple dan kalau misalnya kita ke samping kiri ada volume button dan kalau misalnya kita ke atas disini ada pop-up kameranya dan untuk si pop-up kamera sendiri punya megapixel sebesar 16MP dengan f2.0 dan ya cuma segitu aja di sekitar hapenya mari kita sebut up si OnePlus 7 Pro-nya dan jujur yang gue bikin excited banget sama hapenya itu dari si 90Hz display-nya karena kan gue sering pake iPad Pro yang punya refresh rate sebesar 120Hz itu enak banget sebut banget rasanya jadi gue penasaran banget apa rasanya pake refresh rate tinggi di hapenya oke jadi udah put up gue mau setup dulu hapenya dan nanti gue bakal balik lagi untuk si first impressinya I'll see you soon sip udah gue setup hapenya dan langsung aja yang pertama mari kita tes seperti biasa fingerprint dan face ID yang pertama mari kita tes si face ID-nya dulu jadi langsung aja 1,2,3 wow wow oh my god kita coba lagi 1,2,3 oke sekali lagi 1,2,3 gila ini face ID-nya untuk kelas pop-up kamera ini cepet banget oke langsung aja selanjutnya mari kita tes si fingerprint sensornya 1,2,3 oke lagi kita coba lagi 1,2 1,2,3 oke damn 1,2,3 untuk fingerprint juga ini menurut gue untuk kelas optik fingerprint ini mungkin salah satu paling cepat dibanding hape lain atau mungkin tercepat dan untuk si active feedbacknya ini tuh mantep banget menurut gue oke next mari kita cek DRM infonya jadi gue udah install lalu sudah kita buka nah disini bisa kita lihat yang pastinya udah wide front L1 yang artinya kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya dengan resolusi yang paling tinggi mantep banget apalagi pake display fullscreen kayak gini udah edge to edge terus ini tuh resolusinya kan quad HD makin mantep banget nonton Netflix pake hape ini next mari kita tes kameranya yang pertama mari kita tes si main kameranya aja dulu seperti biasa mari kita foto ke si figur Thanos oke di bawah aja biar gampang 1 2 3 oke dan gue mau coba telephotonya ini tuh telephotonya by the way bisa sampe 3x zoom ya mantep banget 1 2 3 dan gue mau coba wide angle nya 1 2 3 dan juga nanti gue bakal tambahin lagi foto-fotonya di b-roll jadi kalian bisa nilai lebih detail dan ya ini dia sampe-sampe fotonya check it out guys oke dan selanjutnya kita cek si video recording nya dan kalau bisa kita klik disini yap mantep banget video recording nya juga udah bisa sampe 4k 60fps very nice next mari kita tes si keyboard touch delay nya ada touch delay atau enggak tapi gue bisa yakin kayaknya ini gak mungkin ada touch delay tapi ya langsung kita coba aja yap seperti yang gue duga ini tuh gak ada touch delay sama sekali dan ditambah layar 50Hz ini bener-bener smooth banget ini tadi gue cuma kayak muter-muter di UI nya aja ini udah mantep banget terutama ini si 90Hz itu keras banget kalau misalnya kita scrolling notification bar dari atas ke bawah ini tuh kerasa sebut banget yang pastinya di kamera gak bakal keliatan tapi kalau misalnya kalian pakai ini HP in person kerasa banget bedanya mantep banget dan ya next mari kita cek si sistem update nya dan sebelum kita cek si sistem update nya OSnya OnePlus 7 Pro itu pakai Oxygen OS yang sendirung stock Android banget ini tuh aplikasinya mini banget gak ada bloatware bloatware gak jelas paling kalau ada juga cuma Netflix sama OnePlus software dia sendiri overall ini stock Android banget dan gue personal suka banget dan ya kalau misalnya kita ke setting dan ke about phone nah disini juga kalian dikasih tau full spec nya dan juga ini untuk si Android versi nya sudah Android 9 Pie yang pastinya dan punya security level bulan April tapi gue yakin pasti ini udah ada sistem audit nya satu hal lagi juga ini terakhir yang gue mau bilang ini tuh si bagian belakang nya walaupun dia dari kaca tapi karena dia tuh finish nya kayak warna doff gitu si fingerprint nya tuh gak bakal nempel di kaca belakang ini tuh masih keliatan kaca banget tapi ya guys mungkin cuma segitu aja unboxing nya nanti juga gue bakal buat full review nya jadi stay tune mau gak kalau misalnya ada kesalahan atau ada video-video yang kelewat atau ngomongin kecepatan jangan lupa like dan subs thanks for watching we'll see you in another video bye 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 Terima kasih telah menonton!